Intro Prestasi timnas Indonesia jadi fakta kesuksesan ketum PSSI Erick Thohir Sentuhan Sintayong buat timnas Indonesia diakui pelatih-pelatih top Asia Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut Intro Keberadaan pelatih berdarah Korea Selatan secara perlahan terus dipercaya oleh negara-negara sepak bola khususnya di Asia Tenggara Sejak Pak Hang Seo berhasil mengubah wajah sepak bola Vietnam di kawasan Asia Tenggara Muncul nama-nama pelatih asal Korea Selatan lainnya yang mulai dipercaya melatih tim sepak bola wilayah ASEAN Intro Sebut saja Sintayong yang kini melatih timnas Indonesia sejak akhir tahun 2019 silam Lalu ada pula sosok Kim Pang Gon yang dipercaya melatih timnas Malaysia Teranyar ada nama Pak Sontai menjadi sosok terakhir pelatih berdarah Korea Selatan yang kini menangani Timur Leste Derajat sepak bola ketiga negara tersebut seakan terangkat karena sentuhan ajaib dari pelatih berdarah Korea Selatan Selain Pak Hang Seo dan Kim Pang Gon yang dianggap berhasil mengubah sepak bola Asia Tenggara Ada pula Sintayong yang kini berjuang mengangkat derajat sepak bola Indonesia Sejak dipercaya melatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 berbagai tantangan dihadapi Sintayong bersama Garuda Perjuangan Sintayong tergolong tidak mudah mengingat ia melatih timnas Indonesia di saat pandemi COVID-19 Belum lagi persoalan tragedikan juruhan hingga batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 Takpelah ujian tak mudah benar-benar dialami Sintayong yang turut dipercaya melatih timnas Indonesia berbagai level usia Hanya saja perjuangan Sintayong perlahan namun pasti sepertinya telah membuahkan hasil Meskipun belum berhasil mempersembahkan satu tropipun kepada sepak bola Indonesia dalam 4 tahun melatih Perkembangan nyata dari kondisi fisik, mental bermain hingga kualitas permainan menjadi hal positif era Sintayong Fondasi yang telah dibangun Sintayong sejak melatih Garuda seakan mulai membuahkan hasil Pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengantarkan timnas Indonesia 3 level usia berbeda tembus piala Asia Sintayong juga berjasa besar dibalik lonjakan peringkat pipa yang ditepati timnas Indonesia saat ini Sempat terpuruk pada peringkat 173, Sintayong kini berhasil melambungkan posisi Garuda ke-147 Tak ayal pencapaian ini pun diakui pelatih-pelatih top di Asia, sebut saja pelatih Jepang Haji Memoriasu Pelatih timnas Jepang melayangkan pujian kepada dua coach yang menjadi kontender negaranya Yaitu Indonesia serta Vietnam di grup D piala Asia 2023 Untuk timnas kita jelas menunjuk nama Sintayong sedangkan Vietnam ada Philip Trosser Coach Moriasu menyatakan para kompetitor di grup D memiliki sekuat-sekuat yang sulit ditundukkan Khusus untuk coach Sintayong, ia menyatakan sosok lelaki asal Korea Selatan itu istimewa Mampu membawa kualitas timnas Indonesia setara Korea Selatan Pelatih Indonesia Sintayong tahu kekuatan Jepang ungkap Moriasu Jangan lupa saat timnas Korea Selatan ditangani coach Sintayong mengantongi keberhasilan memukul Jepang Dalam laga piala EAFF atau S-ASEAN Football Federation di Pase Group pada 2017 Hasilnya negeri Sakurata kluk 1-4 dari Korea Selatan Terngianglah kembali puja puji yang disebutkan pelatih timnas Jepang Haji Memoriasu Bahwa coach Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi Tak hanya itu saja, mantan pelatih Kamboja sekaligus ex-bintang Jepang Kaisuke Honda menyebut Timnas Indonesia sekarang sangat kuat dan tidak bisa dibendung Ia juga mengakui bahwa sekuat Geruda memang pantas berada di level Asia Apalagi Indonesia sekarang ditangani Sintayong yang sudah diakui kualitasnya Indonesia sangat kuat seperti halnya Vietnam dan Thailand Indonesia sudah sepantasnya berada di level Asia dan bukan di ASEAN saja Dan yang paling penting timnas sejak ditangani Sintayong seolah menunjukkan bahwa ini Indonesia yang sebenarnya ungkap Kaisuke Honda Pengamat sepak bola Akmal Marharli mengatakan PSSI dibawah kepemimpinan Erick Thohir untuk saat ini bikin sepak bola Indonesia lebih baik dari periode sebelumnya Tolak ukurnya menurut Akmal adalah prestasi timnas Indonesia Armada merah putih tampil mantap dalam beberapa ajang internasional Pada tahun 2023 ini dibawah kepemimpinan Erick Thohir Timnas Indonesia berhasil menaik medali emas si game 2023 Kamboja Menempati peringkat dua piala IPEP U23 Serta lolos ke piala Asia U23 di Qatar tahun depan Kata Akmal Marharli Namun Akmal mengingatkan kepengurusan PSSI Bahwa ada bom waktu yang bisa meruntuhkan ataupun menjatuhkan sepak bola Indonesia Oleh karena itu federasi sepak bola tanah air terus harus tetap puas barat Faktor pertama yang bisa menjatuhkan sepak bola Indonesia menurut Akmal adalah pengerus PSSI itu sendiri Hal kedua yang bisa menjatuhkan sepak bola Indonesia adalah kompetisi Problem wasit jadwal pertandingan yang bentrok dengan timnas Indonesia Harus terus menerus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya Pemberantasan mafia sepak bola adalah faktor ketiga yang dapat meruntuhkan sepak bola Kericuhan atau tawuran supporter juga menjadi faktor yang bisa menjatuhkan sepak bola Namun saat ini komunikasi PSSI dengan supporter dan klub berjalan cukup baik Faktor terakhir yang bisa menjatuhkan sepak bola adalah prestasi timnas Indonesia Saat ini sudah cukup baik Kedepannya tentu masyarakat berharap prestasi timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi Pemain timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Ivar Jenner dicoret dari timnas Indonesia Untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Ketiganya tidak jadi diikut sertakan karena cedera Sebagai gantinya pelatih timnas Indonesia Sintayung memanggil Pahrudin Arianto, Jaki Asrap, dan Hoki Caraka Dengan begitu, sekuat Garuda akan berkekuatan 26 pemain saat meladeni Brunei Darussalam Pemanggilan ke timnas Indonesia ini membuat Hoki Caraka sangat bahagia Apalagi ini merupakan kali pertamanya dipanggil ke timnas senior Alhamdulillah sangat bersyukur dan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya Apalagi ini pertama kali saya dipanggil di timnas Indonesia senior Saya akan berjuang keras dan maksimal supaya dapat bermain melawan Brunei Darussalam Ujar Hoki Caraka Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menontonelah